Oke Brai, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir, kali ini kita sedang membawa unit Toyota All New Veloz 2022 Nah ini ya, kita mau belok, lepas gas dulu, goyang setirnya, baru gas lagi Supaya belok itu lebih manut, karena ketika kita belok, tapi gasnya dilepas, itu rasanya hampa sekali Brai Kalau sebelum belok udah ngegas terus tanpa putus gasnya, maka beloknya akan jadi sulit, karena kalah dengan gaya dorong lurus Begitu loh Brai Nah Ini kita berada di kawasan Dharma Usada, Surabaya Jadi keluar dari gang ini, nanti kita akan langsung nyebrang ke kanan Nah, itu kondisi yang sulit Brai Ini pasti kalau pemula agak kebingungan Ya, intinya Kita dari sini serongin dulu Brai Habis serong, kita kopling penuh sambil melambat Cek samping aman, langsung tembak gasnya tanpa koplingnya Karena kalau masih di setengah kopling, dia akan ngeblayer Nah ini, jadi jarak belok sama ke putar balik ini agak deket Brai Terutama saat ramai, ini tadi kebetulan sepi ya Nah ini, kita mulai putar Pas pada, injek kopling, injek rem Sudah aman, setengah kopling lepas, lanjut gas Lanjut giginya Kita ngoper di RPM tinggi ya, supaya Tahu apakah main RPM tinggi akan lebih irit Karena di MID Semakin RPMnya tinggi Konsumsinya semakin bagus Ya, jadi di Veloz ini Ada kelebihan, dia bisa ngitung skor Kayak nyetir kita Untuk skor itu bisa kita cek di MID ya Waktu mobil berhenti, posisinya parkir Itu kita bisa ngutak-ngatik Untuk penutupan layar itu mau dipakai skor Atau tulisan goodbye Atau mati aja, nggak ada apa-apa gitu Jadi kita bisa atur gitu loh Brai Oh, 9,8 Yang berawal dari 9,6 tadi Bistimewa ya Ini ada orang putar Kita geser kiri sambil cek cerminnya Nah itulah pentingnya Jaga jarak ya Supaya kita Kalau ada orang manufar mendadak Tidak sampai mendadak ngeram Tapi kita bisa lebih santai Relax Wow Dipotong Putar balik Nah, RPM tinggi lagi yuk 9,9 Apakah bisa sampai 10 km Artinya kita nggak boleh nyantai bahwa ini Harus lari Ya, ini kita cari Antrian yang pendek Hold aktif Dari tadi aktif Tapi hanya aktif ready Bukan aktif holdnya Gitu loh Brai Udah hijau Setengah kopling Gas Gasnya untuk melepas hold Saja Ulangi lagi RPM tinggi Gak tinggi Gak seru Gak seru Brai Masa motor itu Pepet-pepetan gitu Ini tuh kalau kecantol Jaketnya gimana Tadi Aduh Gitu loh Brai Harus waspada selalu ya Kalau ada orang yang kayak gitu Jangan kita tempel Kita hindari aja RPM tinggi dulu Gokil Ini orang Mobilio ya Itu kan nginjek garis Kita waspada Brai Makanya Orang paling sebel Kalau ada orang nginjek garis Saya kalau Pakai mobil belajar Nginjek garis Pasti dibel sama orang belakang Karena kan Yang di belakang Selalu khawatir Ini mau pindah lajur Apa enggak ya Kan gak jelas ya Brai Daripada gak jelas Akhirnya dibel Jadi bukan marahin Tapi ngingetin Positive thinking aja Brai Gitu loh Brai Rusuh ya Nah ini Pak Jiru mau kemana yuk Kita duluin aja Ini kalau Di kawasan ini Kawasan jalan pemuda ini Paling aman Ngambil yang sisi Paling kiri Brai Karena paling kiri ini Beloknya melambung Kalau yang paling kanan Beloknya Nekuk Dan Resiko ditekuk Sama samping kirinya Kalau ini kan Kita sudah gak punya lawan Di kiri ya Jadi perjalanan Memang sedikit lebih jauh Tapi jauh lebih lancar Kalau yang samping sana Pasti nekuk Nekuk itu gak bisa kenceng Pasti Santai harus pelan Gitu loh Brai Sudah 10,1 Brai Turunin lagi giginya Biar RPM tinggi Karena prinsipnya Kayaknya Semakin RPM tinggi Semakin Hemat BBM Ya mungkin Acuannya karena rasio gigi ya Tak tahan di RPM 3000 dulu Hazardnya lah RPM 3000 Ngoper gigi Udah kayak di tol ya Brai RPM kerendahan Di bawah 2000 Oh per gigi dulu Nah kalau mau nyebrang Jangan asal nyebrang Perhatikan Apakah lawan kita Ngasih kita Kalau gak ngasih Jangan masuk Brai Nih Ya Tak dim dulu Yang belakangnya Biar masuk Ya jadi ketika kita dim Yang belakangnya tadi nahan Yang depannya Segera masuk Itu fungsi ngedim ya Minta jalan Kalau hazard Memberi jalan Jadi fungsinya Berlawanan Brai Waspada Perlambatan Netralin dulu Sambil kita cari tau Nih Nanti masuk 1 Pemasuk 2 Karena sudah berhenti Dijamin harus masuk 1 Ingat RPM tinggi 10,2 Beneran naik dong Cek samping Cek depan Cek samping Aman Cek depan RPM tinggi Oper Luar biasa Enggak Expander Tross Bis kalau maneuver Langsung double Bisnya Kenapa yang belakang Enggak nunggu yang depan Kan dia kalau berhenti Sebentar-sebentar Nah bisin jalan Semoga dapat hijau ya Kasih lambat Brai Brake hold aktif Sorry Brake hold ready Sudah berhenti Kita aktifin Dengan cara Injek dalam Tik Udah Holdnya aktif Gitu loh Brai Rata-rata 10,3 Kita buka kaca Suaranya kayak gitu Berisik Kita tutup kaca Ya lumayan Masih ada suara Deselnya Truck apa sih Di belakang itu NLR Truck di belakang itu NLR Isuzu ya Itu suaranya Masih berasa Artinya Kedepnya Kabin ini Ya lumayan Oh sorry Lupa RPM tinggi Kapan lagi Saya pakai RPM tinggi Pasti Kalia ini Kaget tuh Lexusnya Belok ke rumah Langsung ngebuang Tiwas pindah Ngebuang Pas ada R3 Untung sigap semua ya Coba saya tahan Di RPM tinggi aja lah Karena ngeper 3 juga RPMnya jadi rendah Udah naik 10,4 Netral Sudah berhenti Injek lebih dalam Tick Hold aktif Diinjek Sudah berat Kayak mobil mati mesin Remnya berat Masuk satu Setengah kopling ready Toil gratis Sudah pedot Sudah putus Lanjut gas lagi Ini loh bro Isuzu Suaranya seperti itu ya Gak tau di kamera Kedengeran gak Kalau kita buka kaca Suaranya seperti ini Nah gitu bro Lumayan ya Meskipun Tetep Menurut saya Peradabannya Tidak Bagus-bagus Samad Biasa Untuk Seharga ini loh bro Ya Oke kita paling depan Persiapan Masuk satu Saya gak pakai rem parkir ya Jadi mobil ini gak bakal meloret Karena pakai brake hold Oke setengah kopling gas Sudah putus Lepas kopling gas RPM tinggi Hihi RPM tinggi Brai Tancap RPM tinggi Nah kalau sudah masuk 3 Pasti kecepatan kita Di atas 40 ya Jadi kalau mau main RPM tinggi ya Maksimal gigi 2 aja Biar gak melebih batas Kecepatan tinggi Gitu Ini saya akan belok kiri ya bro Menuju kiri lah ya Jalan yang paling menyebalkan Buat pemula Ya Pemula itu Sebel lewat sini Karena apa Belokan kiri ini Gak kelihatan belokannya Jadi kita cuma Mengandalkan Press kanan Karena kalau kita Mepetin kiri Yang terjadi apa Roda kiri kita Akan nyangkut ke Trotor Gitu loh Brahim Nah ini ya Motor yang sudah di Samping depan kita Samping depan kita itu Harus diperhitungkan Artinya Jangan sampai kita Bablas maju lurus Tanpa memberatikan mereka Karena dia sudah masuk Ke frame kaca kita Kecuali kayak Di samping kanan kita Samping kiri kita Itu aman Kita tidak mempedulikan Tapi yang ini Yang dipedulikan Karena resikonya Dia pasti majunya Satunya ke kanan Satunya ke kiri Akhirnya Yang terjadi Kita bisa senggol Kalau kita Terlalu Dusel Terlalu Nyodok Gitu loh Brahim Sudah hijau Setengah kopling gas Ini yang saya bilang ya Kalau motor itu Mereka tidak pernah berpikir Untuk mati mesin Seperti mobil manual Jadi begitu Hijau tinggal ngegas saja Tapi yang Kalau mobil manual ini Kita resikonya kan Mati mesin ya Mati mesin Tidak tambah cepat Tambah lama nantinya Nah ini kan kita Tidak kelihatan sama sekali Kita presi kanan Kalau kanan Ngepres masuk Berarti kirinya Lolos semua Nah Gini Nah Kalau ini Tidak masuk Ya saya berhenti Brahim Karena kan Tidak mampu Saya masuk dua Biar tidak Dudutan Pakai satunya ini Agak Dudutan Keramaian yang terjadi Seperti ini Brahim Dan ini hampir Setiap hari Kebetulan saja Ini sepi Sepi Arah saya Arah sebaliknya Rame Kayak gini Masuk satu Kita bikin merayap Merayap aja Brahim Nah Gini Belakang saya Truck Kalau saya Di belakangnya Truck Justru Saya enak Karena dibukakan Lajur Tapi kalau saya Yang depan sendiri Saya yang buka Buka jalur Ini Jalur Menuju Teguh Kupan Oke Sudah sepi Brahim Sudah agak menarik lagi Oke Brahim Jadi Kurang lebih Begitu saja Celote harian Menggunakan Toyota All New Veloz 2022 Manual Semoga video ini Bermanfaat bagi Anda semua Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax